Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa khalifah dan anak-anak generasi kebanggaan Islam Ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat mulia dalam Islam Karena dengan ilmu kita dapat memahami segala keindahan dan keunikan ciptaan Allah SWT Lihatlah keindahan alam raya ini Gunung-gunung menjulang tinggi, sungai-sungai membentang dan lautan terhampar luas Subhanallah Perhatikan pula aneka jenis hewan menghiasi indahnya bumi ini Berbagai jenis hewan laut yang jarang kita temukan Ada juga hewan-hewan darat Sungguh ajaib dengan ragam bentuk dan perilakunya Semua maha karya ini Allah SWT yang ciptakan Segala sesuatu di bumi termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan Allah anugerahkan untuk manusia Apakah kita tidak mensyukurinya? Karena itu sejak dini anak-anak sudah diperkenalkan dengan ciptaan Allah Antara lain aneka ragam hewan Ya, seperti kambing etawa ini Dirawat dengan baik oleh pengelola taman rekreasi pendidikan jendela alam Yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat Merawat dan mengelola kebun binatang atau tempat tinggal kandang hewan-hewan ini Bukanlah sesuatu yang mudah Diperlukan ilmu spesifik untuk mendasari pembangunan lokasi seperti ini Dan untuk memahami tiap karakter serta perilaku masing-masing hewan Dalam ilmu biologi, kita mengenal ilmu ini dengan ilmu zoologi Ilmu zoologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur, fungsi perilaku, serta evolusi hewan Ilmu ini membahas tentang anatomi, perbandingan, psikologi hewan, dan lain-lain Ilmu zoologi mulai populer di mata dunia Ketika Eropa mulai mengklaim sebagai pencetus dan perintis ilmu zoologi Dan bersambung pada teori evolusi pada abad ke-12 Masehi Padahal jauh sebelum itu, ilmuwan muslim sudah terlebih dahulu mencetuskan ilmu ini Dan menyumbangkan ilmu berharga ini pada masyarakat dunia Tepatnya pada abad ke-8 hingga 9 Masehi Ilmuwan muslim yang bernama Al-Jahid rahimahullah ta'ala Mencetuskan teori evolusi hewan Dan menuliskan penemuannya dalam rangkaian ensiklopedi hewan pertama di dunia Tentunya alasan utama penemuan ilmu ini Datang dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran yang membahas tiap detil kehidupan di bumi Dalam Al-Quran yang baru bahkan kita bisa melihat ada surat yang namanya saja surat Al-An'am Tentang binatang ternak ini diantaranya Kambing-kambing ini Dan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala bahkan memerintahkan kepada kita semuanya Untuk melakukan analisa, kajian, penelitian Tidakkah mereka mau melihat Melihat itu artinya melihat, melakukan analisa Bahkan sampai membuat teori tentang binatang Bagaimana binatang itu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Dengan semua bentuknya Dengan semua kehidupannya Karakter kehidupannya Manfaatnya, fungsi dan seterusnya Dan sayangnya yang kita belum tahu adalah Bahwa di dunia ilmu pengetahuan binatang ini Kita jarang sekali melihat bahwa Membahas tentang siapa sebenarnya yang pertama kali Membuat buku ensiklopedi binatang Dan ternyata muslimin memilikinya Al-Jahid rahimahullah ta'ala Merupakan seorang ilmuwan besar Islam Bahkan beliau disebut sebagai salah satu ilmuwan Ensiklopedi pertama yang luar biasa Nama sang bapak zoologi ini adalah Abu Uthman bin Amr bin Bakar al-Kinani Al-Fuqaimi al-Basri Al-Basri diambil dari nama kota Basrah di Irak Karena beliau dilahirkan di negeri Irak Pada tahun 776 Masehi Di masa itu Irak merupakan bagian dari Kebesaran kekalifahan dinasti Abbasiyah Yang dipimpin oleh kalifah hebat Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala Dan atas rildu Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jahid diberkahi dengan usia yang cukup panjang Hingga melewati 12 kalifah dinasti Abbasiyah Ini artinya beliau hidup selama hampir 100 tahun lamanya Masya Allah Al-Jahid itu sekali lagi nama aslinya adalah Amr Dan Al-Jahid itu sebenarnya sebutan untuk fisiknya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan fisik Al-Jahid Kalau dilihat oleh manusia tidak menarik Tapi Allah tidak melihat fisik Karena digambarkan di dalam buku-buku siroh bahwa Al-Jahid itu Sampai teman-temannya mengatakan bahwa Al-Jahid itu bukan orang Arab Ada yang mengatakan, teman-temannya sampai mengatakan Kamu bapaknya pasti Afrika Karena seperti yang kita pahami hidungnya tidak mancung seperti Arab Kemudian rambut kita tahu, kulit juga demikian Dan kemudian keningnya ini agak terlihat maju Dan matanya, mata Al-Jahid Disebut Al-Jahid itu karena matanya seperti keluar Agak keluar, jadi terlihat seperti keluar, besar dan keluar Itu disebut Al-Jahid dalam bahasa Arab Itulah secara fisik seperti itu Tapi Al-Jahid sendiri yang mengatakan bahwa ayahnya Arab Ayahnya Arab, ibunya juga Arab, artinya dia adalah keturunan Arab Al-Jahid yang muntah sebagai seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan miskin Sangat miskin Tetapi ini tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang ahli ilmu besar Padahal untuk dia belajar zaman itu untuk baca buku Bayangkan itu adalah abad 2, abad 3 Untuk membaca sebuah buku Itu kan memerlukan satu uang Karena membeli buku saat itu bukan sesuatu yang murah Jadi dia memerlukan uang yang tidak sederhana Meski terlahir dari keluarga yang sangat sederhana Al-Jahid rahim Allah ta'ala merupakan orang yang beruntung Karena hidup pada salah satu babak paling menarik Dari sepanjang sejarah intelektual manusia Yaitu periode transisi ilmu kuno Yunani ke dunia Arab Dan perkembangan sastra dan rosa Arab Al-Jahid bahkan terlibat erat dalam kedua periode ini Terlahir dan dibesarkan di Basrah, Irak Hal ini berarti Al-Jahid tumbuh di salah satu pusat intelektual utama Dalam dunia Islam yang bersaing dengan Kufa Pada masa itu dinasti Abbas Yah berada dalam masa keemasan Dalam hal kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan yang berkembang begitu pesatnya Buku-buku yang tersusun di perpustakaan besar maupun kecil Sangat mudah ditemukan di wilayah kekalifan ini Hal ini sangat memudahkan para penuntut ilmu Baik dalam negeri Irak maupun luar Irak Mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Al-Jahid itu ketika usia tuanya, usia-usia sudah 90an tahun Al-Jahid itu pincang, kakinya pincang Kakinya pincang dan karenanya dia Dan sampai tua dia kecintaan terhadap buku semakin bertambah Dia tidak bisa melihat buku Dia ingin selalu membaca buku itu Atau terus menulisnya Sampai kemudian Begitu di masa akhir hidupnya itu Dia sudah punya perpustakaan itu Karena sebagai orang yang sudah punya harta Maka dia punya perpustakaan Dan padar Allah ketika dia sedang di perpustakaannya Dia buku-buku yang di atas raknya jatuh menimpa dirinya Kemudian dia meninggal Dia meninggal Dan subhanallah Al-Jahid itu cinta buku Dari mulai kecilnya sampai meninggal Al-Jahid rahimahullah ta'ala Merupakan salah satu penulis terkenal sepanjang masa Sepanjang hidupnya Beliau diakini telah menulis sekitar 360 buku yang membahas spesifik Tentang sastra, psikologi, teori evolusi hewan Dan juga zoologi Salah satu buku terkenal karya Al-Jahid Berjudul Kitab Al-Hayawan Atau Ensiklopedi Hewan Yang berisikan pengetahuan tentang syair-syair Yang menggambarkan teori evolusi hewan Rantai makanan, habitat hewan Ilmu bertahan hidup hewan di alam Dan juga jenis-jenis perilaku hewan Kitab Al-Hayawan ini Merupakan karya sastra ensiklopedi hewan Yang berlandaskan fakta-fakta dalam Al-Quran dan hadith Dan sangat terkenal di dunia Hal inilah yang mengangkat nama Al-Jahid Sebagai seorang ilmuwan Sekaligus penulis yang produktif Yang harus dipahami adalah bahwa Al-Jahid ini Sesungguhnya memang beliau ini punya ilmunya luar biasa Diakui, dipuji oleh siapapun